Hukum Indonesia itu adanya di tangan siapa? Kalau kita ngomong ya, hukum Indonesia itu adanya di ujung tangan hakim. Hakim, ya. Bagaimana convincing hakim? Karena hakim itu ada sampai irah-irahnya. Irah itu apa? Buat yang nggak ngerti. Kalau lu lihat putusan, ada tulisan, Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu di ujung telunjuknya tuh yang kemudian ngetik laptop. Dia membuat putusan. Jadi kebayang nggak, betapa beratnya profesi hukum. Profesi hukum ada banyak. Ini kita lagi nyinggung sedikit soal hakim. Karena ngempet soal kasusnya Dorje. Dia itu bisa mengatasnamakan dirinya Tuhan. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi betapa berat keadilan dia harus putuskan. Oleh dirinya. Yang mungkin aja ketika pihak yang hadir ke dia. Nggak sepenuhnya bener kan. Betul. Bisa jadi mereka bohong ke hakim. Bisa salah. Iya. Bisa salah, bisa bohong. Atau faktanya nggak sesuai apa yang hakim tante. Betul. Ada pengirim sinyal, ada penerima sinyal. Belum tentu sinkron. Betul. Bisa jadi ada uang yang berbicara juga. Itu yang gue nggak senengnya. Iya. Itu yang gue nggak senengnya. Dan gue nggak tahu apakah hanya di Indonesia. Ini gue ngomong based on pengalaman gue. Apakah hanya di Indonesia atau di seluruh dunia. Gitu. Kak. Sorry. Akhirnya gini deh. Gue rada pengen tahu nih. Karena kan. Ya. Balik lagi ketika gue pulih kum. Gue tidur terus nih ya. Nah. Apakah misalnya nih. Putusan Dorje. Dia bisa berganti kelamin dan menjadi spionir. Yang pertama di Indonesia. Ini menjadi sesuatu yang mengikuti. You know kalau di Amerika kayak gitu kan. Presiden. Berdasar. Ya presiden. Di Indonesia ada presiden. Makanya di Indonesia. Apakah selalu apa nggak juga. Di Amerika itu sebuah putusan. Itu bisa jadi presiden. Ya makanya kan case ini. Betul. Siapa versus siapa atau berapa. Disebut case number berapa berapa berapa. Maka hakim seterusnya harus menggunakan. Bahkan wajib kalau gue nggak salah di Amerika. Karena sistemnya itu ya begitu loh gitu. Nah kalau di Indonesia. Tapi kan kembali lagi kalau hakim. Itu kan sebagai contoh. Tapi kan kembali lagi. Putusan final itu di juri kan. Di. Untuk pidana. Ya. Kalau ada juri itu pasti related pidana. Kalau perdata. Perdata ada judge-nya only. Oh judge only berdasarkan presiden itu kan. Bisa kan sebelumnya. Iya betul. Oke. Jadi kehadiran juri itu yang gue tahu. Oh dan correct me if I'm wrong. Biar nggak salah. Itu jadi pidana aja. Ya. Tapi kalau perdata itu benar-benar law. Apa. Hakimnya yang jadi lawnya. Makanya lawyer-lawyer itu harus mengingatkan hakim. Ini kasus kayak begini. Ini ada loh di case number berapa. Siapa versus siapa. Lo harus akomodir. Tapi tidak wajib hukumnya. Dalam hati itu menjadi bahan pertimbangan. Atau gimana? Ini menariknya hukum Indonesia. Yang gue tahu. Amerika itu mau nggak mau hakimnya terikat. Ya. Oleh kasus-kasus sebelumnya. Oleh si presiden itu. Indonesia gimana? Indonesia terikatnya sama Eropa kontinental. Ya. Karena kita bukan jajahan Belanda. Betul. Gue nggak tahu ya. Gue masih ingat tuh. Nah. Si jurisprudensi itu cuma buat pertimbangan. Pertimbangan kan? Pertimbangan dari si hakim. Hakimnya bebas. Suka-suka dia juga akhirnya. Suka-suka. Berdasarkan? Demi keadilan. Berdasarkan ketuaran MSR. Jadi di ujung tangan si hakim. Itu berat banget. Beban. Karena dia. Karena dia. Bisa memutuskan nasib seseorang. Mengatasnamakan Tuhan. Tuh. Jadi hakim itu sebenarnya berat banget. Menurut gue ya. Profesi hakim itu di Indonesia berat banget. Nah. Kita jangan campurin dulu. Sama penyelewengan. Apa tuh penyelewengan? Penyelewengan. Misalnya di Inggrisnya apa? Sebaik. Gue lupa tuh ada istilahnya bahasa Inggris. Semakin besar kekuasaan yang lu pegang. Semakin besar tendensi lu untuk kurang. Betul. Apa tuh ya? Ya. Ada lah. Ada gium darah. Terang-terang. Ini gue tulis ya. Ada gini. Kalau ketemu ya. Iya. Power tend to corrupt. Apa lah itu? Apa lah itu? Nah itu. Biasanya sih. With the great power comes the great power. Itu pas Spider-Man. Oh ya. Responsibility. Nah ini. With the great power. Usually comes the great corruption. Gitu ya. Aduh. Oke. Gimana? Gimana? Nah. Yang maksud gue adalah. We are human. Pasti. Termasuk Hakim. Hakim juga human. Jadi yang pengen lu katakan adalah. Tendensinya karena semakin besar ini. Semakin besar. Terpaan akan isu korupsi. Bisa. Dan mana sebagai manusia ya. Bisa. Sebagai manusia ketika diberikan sesuatu yang sangat besar. Oke artinya sebenarnya kalau kayak gitu loh. Keadilan hanya berlaku untuk. Yang mungkin tidak sebesar itu tanggung jawabnya. Misalnya. Misalnya. Ada nih maling jemuran atau maling ayam. Gitu. Pengadilan tingkat apapun lah ya. Eee. Udah hukum. Hukum gitu. Tapi. Karena ini cuma ibaratnya hanya sosok maling ayam. Ya udah gitu. Kasarnya ya. Tapi kalau misalnya ini kita ngomongin. Eee. Eee. Gue tak bicara yang bad bro. Misalnya yang ada di Samo. Ada di Samo nih. Kan semua orang tahu ya. Fadis Samo kan ada yang misalnya. Kenapa di Fadis Samo seumur hidup. Tapi yang lain enggak. Gitu. Ada cuma berapa bulan. Ada cuma 100 tahun. 100,5 tahun. Kenapa sebenarnya beda-beda. Sedangkan kalau dilihat. Yang ngebunuh dia kok. Meskipun disuruh. Tapi kan yang ntarik pelantuk dia. Ibaratnya gitu. Dan dia itu. Gue ngerti ini maksud gue. Dia itu kan orang yang dewasa. Betul. Sebenarnya. Punya hak untuk yes or no kan. Iya. Betul. Yang terlepas dari memang dia wajib untuk menaati perintah atasannya. Tapi. Karena militer. Ya. Ya. Polisi bukan militer. Oh iya. Bedanya. Gue ngerti. Oh iya. Bedanya. Cuma. Keadilan itu memang benar-benar jadi soal rasa. Lahan. Rasa itu siapa? Rasa si Hakim. After convincing himself. By all the process yang dilakukan. Wah menarik nih. Karena kalau berbicara soal rasa. Artinya kan rasa bisa berbeda. Betul. Betul. Keadilan enggak ada yang absolut. Betul. Nah itu dia gue bilang. Ujung-ujungnya gue pengen ngomong. Hmm. Gue pun. Enggak pernah bisa bangga menjalani profesi hukum. Karena. Karena. Yang gue jalanin itu enggak 100% benar. Enggak 100% salah. Hmm. Tapi gue harus fight. Hmm. Untuk apa yang kalian gue yakinin. Tapi kalian gue bisa aja bawa sama gue. Hmm. Dia enggak the truth cerita ke gue. Jadi. Apa yang gue fight. Belum tentu benar. Ujungnya apa? Kalau gue memenangkan sebuah perkara. Perkara klien gue. Hmm. Ada putusan yang memenangkan perkara dia. Ternyata dia itu sebenarnya juga enggak ngomong ke gue the truth. Hmm. Sebenarnya ini putusan yang jahat kan. Artinya lu merasa lu membantu proses keadilan yang belum tentu benar. Betul. Dan artinya mungkin klien lu menang tapi yang kalah adalah mungkin yang sebenarnya bisa jadi benar. Bisa jadi. Ya. Dan itu pernah kejadian dong. Atau sudah kejadian dong. Selalu membuat gue berpikir. Berada dalam suatu dilema. Betul. Karena hukum itu balik lagi. Hmm. Relatif banget. Lu bisa ngomong nih orang salah. Tapi belum tentu dia salah 100%. Dia bisa ada benarnya. Nah. Semua itu dilimpahin ke siapa? Ke hakim. Ya. Eh Pak silahkan putus nih atas case yang gue bawa. Oke. Nah artinya ketika orang bilang ah hukum di Indonesia atau hukum di mana-mana lah adalah membela yang bayar. Itu gimana? Ini udah ada tulisannya harus ngomong sama Prof. Sulis. Oke. Siapa dia? Prof. Sulis Tiawati Rianto tuh gue belajar dulu pas yang satu. Akses ke jasis. Iya. Yang namanya akses ke jasis. Pada akhirnya sebuah penelitian akan ngomong. Yang punya akses ke jasis adalah orang-orang yang memang punya relasi di dunia hukum. Kenal sama si A sama si B. Dan bukan cuma kenal ya. Punya duit. Tapi sorry ya. That's the real fact gitu. Akses ke jasis itu sorry kayak yang ngomong tadi. Maling jemuran ya dia kan asrah. Enggak. Karena dia tidak punya akses. Enggak punya akses mau minta tolong sama siapa. Mau ngelobi siapa. Mau bayar apa. Ini kok kita jadi ngomonginnya yang buruk ya hukum Indonesia. Sebenernya enggak kayak gitu loh. Sebenernya ya memang bener akses ke jasis itu satu dunia udah tahu. Ada penelitiannya memang yang bisa akses ya cuma orang-orang yang berduit. Faktanya begitu. Nah balik-balik lagi. Sebenernya bukan hukumnya yang jelek kan. Tapi. Manusia-manusianya. Ya tapi kan hukum dijalankan oleh manusia-manusia. Itu dia. Kontrolnya mau kayak gimana pun. Kemarin ada Hakim Mahkamah Agung yang ditangkap. Korupsi ini enggak pernah bisa berhenti. Artinya kalau boleh ngeliat dari Hakim Mahkamah Agung ditangkap. Mungkin buat teman-teman yang nonton yang belum ngerti. Kan Mahkamah Agung adalah tingkat tertinggi ya. Dari pengadilan di Indonesia. Sistem pengadilan di Indonesia. Jadi di Mahkamah Agung enggak bisa banding lagi nih. Karena kan tunggu kalau enggak salah nih. Gue ngomong. Sombong nih. Gue ngerti. Ingat nih. Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi. Kasasi di Mahkamah Agung. Betul. Abis itu masih bisa. Ada hak ngepet kue cubit. Eh gimana sih? Di mana? Di depan Mark Sundiri ini. Mat Ramam. Enggak. Enggak maksudnya. Bener kan tingkatannya tiga itu kan. Oh lu lagi ngomongnya. Iya. Bener. Betul. Kasasi sebenarnya udah selesai. Tapi masih ada yang namanya peninjauan ke Bali. P.K. Itu pun P.K pun di Mahkamah Agung juga. Jadi memang berujungnya muar air. Ketika udah keluar keputusan Mahkamah Agung. Ada P.K. Nah kalau P.K nya membatalkan atau merubah. Batal semua yang membawahnya. Jadi sebenarnya di Mahkamah Agung itu. Kasasi Mahkamah Agung putusan. Mahkamah Agung lagi peninjauan kembali putusan. Sudah. Yang menentuin putusan peninjauan kembali siapa? Hakim yang sama. Hakim Agung. Hakim Agung. Jadi Mahkamah Agung yang pasti berbeda dengan yang periksa kasasi. Oh jadi Mahkamah Agung itu ada beberapa Hakim. Banyak. Kemudian ada Hakim Agung. Ya. Hakim-hakim Agung ya itu. Tunggu. Mahkamah Agung ada beberapa Hakim. Hakim Agung ditulanya. Iya disebutnya Hakim Agung. Oh jadi levelnya sama. Beda orang. Betul. Nah belajar sesuatu ini. Oke. Artinya bisa nih ngacu disini ketika di PK Hakim Agungnya yang mengetukan. Bener deh gitu ya. Bisa deh. Atau bisa juga yang ini bener. Ini segala macam bisa. Karena berbicara soal rasa. Bicara soal rasa. Dan uang. Gak tau. Nah ngomongin soal uang. Ini tuh gimana? Ini like a loser talk. Oh artinya apa? Orang yang kalah dia akan ngomong. Eh jelas aja dia menang. Dia bayar. Fair gak? Ya fair. Kayak begitu. Nah gue ini adalah orang yang tendensinya kalah. Karena gue gak jokok. Artinya? Artinya apa? Ada yang menang gue akan bilang. Jelas aja dia menang. Dia jokok. Lu circle kan? Karena gue kalah gue ngomong gitu. Tapi kalau lu sendiri. Kalau gue menang. Gue gak akan ngomong gitu. Gak gak. Maksudnya tadi gue apa ya? Maksudnya karena lu gak nyokok. Artinya apa nih? Maksudnya ini pengalaman lu pribadi. Atau kasus-kasus lain. Atau gimana? Ini pengalaman gue pribadi. Iya. Setiap kali gue ngurusin kasus. Mungkin gak setiap ya. Tapi highlighted kasus gue. Pasti ada yang ajak ngomong gue. Contohnya. Gak ajak ngomong untuk apa? Contoh. Iya. Pak Hakim minta ketemu tuh. Itu gue gak tau deh ya. Apakah kita akan. Kode? Itu kode atau. Untuk duduk baru makan gue cubit. Ambil makan-makan pakai gelas embo. Betul. Gelas embo gue kan. Jadi kode-kode itu selalu ada. Gitu. Atau perkara kita bisa tiba-tiba lama banget. Ditahan. Ditahan. Berkas dan lain-lain. Ah gak. Kelengkapan dokumen belum gitu. Atau simplisip. Ehm. Udah dibikin baik. Gimana? Tetap aja ada yang kurangnya. Berkasnya. Berkasnya. Atau disuruh dicabut. Ajukan yang baru. Dengan kelengkapan yang baru. Ada aja. Nah apakah itu tandanya gue kurang pinter? Menurut lo? Menurut gue bukan gue kurang pinter. Tapi? Tapi gue tidak bisa menegosiasi. Bernegosiasi. Bernegosiasi. Dengan cara. Atau gue kurang bersosialisasi. Dengan meladeni pertemuan-pertemuan itu. Oke. Nah. Gitu. Apakah pertemuan-pertemuan ini lazim? Harusnya tidak. Lazim kan dalam arti. Seharusnya memang tidak. Ada pertemuan seperti itu. Tapi lazim apakah. Selain dulu nih. Yang mungkin berbeda. Apakah orang-orang lain ketika di pengacara lain lah. Iya. Dibisikin. Eh maaf nih. Pak Hakim yang mulia. Ingin ngobrol-ngobrol. Iya. Itu biasanya gimana? Kalau pengacara lain. Gue gak tau. Gak tau ya. Ada kemungkinan yang ketemu. Ada kemungkinan yang ketemu. Eh cuma ngobrol. Betul. Nah kalau gue sih. Gue simplicate. Karena gue tau. Seharusnya Hakim itu tidak ada obrolan dengan para pihak. Di sebuah proses. Makanya lu menolak. Gue selalu menolak. Iya. Gue gak mau membuka kotak Pandora. Hmm. Kotak Pandora tuh apa? Kalau buat yang belum tau kayak gue. Contoh. Kalau memang arahnya. Buat ngobrol yang baik. Kenalan. Ya itu. Jadi sebuah kebaikan. Iya. Kenalan. Gimana kabar gue ya. Gimana sehat. Gimana sehat. Tujuhnya. Tinggal di mana. Oh iya ya. Oke terima kasih pak. Gitu. Tapi kalau obrolannya menjadi sebuah arah perencanaan tindak pidana. Itu kan gue udah memasukkan diri gue ke dalam sebuah kesulitan. Ke dalam sebuah percobaan. Iya. Ke dalam sebuah percobaan. Jadi gue tuh. Hal-hal yang kayak gitu gue pasti gak adalah diri. Tapi ya gue penasaran deh. Kalau misalnya taruh lah. Kita bilang akhirnya lo menjadi seorang pengacara jujur. Iya. Apakah pengacara luar di luar sana. Baik yang jujur ataupun tidak jujur. Akan bernasib sama. Kita ngobrol aja deh. Anam juga ngobrol-ngobrol. Karena kan. Maksud gue gini loh. Kayak apa ya. Yang menarik nih. Hari ini ya. Per hari ini. Ada dirjen pajak. Di bawah kementerian keuangan. Punya Rubicon. Menganiaya. Kemudian menterinya langsung. Wah ini gak benar. Karena menganiaya. Udah gitu. Bergaya hidup mewah. Dan langsung disorot. Artinya kan menterinya baik ya. Iya. Tapi maksudnya. Gue dari sisi pengacara. Karena misalnya. Kenapa ada sih pengacara yang sangat amat ngetop. Dan ibaratnya. Wih sangat amat mewah. Dan sangat amat kaya raya. Dia biasanya selalu memenangkan kasus-kasus yang dia pegang. Apakah itu ada permainan? Kak bisa ngomong. Gue gak bisa ngomong the truth. Karena gini. Karena apa? Gimana? Karena. Berbeda semua atau gimana? Beda banget sama apa yang gue jalanin. Gue salut lah sama lawyer-lawyer yang always win. Dan lawyer-lawyer top itu bagi gue smart. Bapak-bapak itu gue liat sebagai orang-orang yang smart. Karena kan presentasinya 95% ke atas gitu. Pernah lah ya. Nah kalau gue ini menjalani profesi hukum ini benar-benar struggling. Benar-benar struggling. Apakah karena gue kurang bergaul gitu ya. Atau memang gue terlalu kaku. Menurut lo? Karena kalau gue menulis. Bagi gue, gue tidak menulis yang jelek. Menulis apa nih maksudnya? Menulis gugata. Oh oke. Sebagai pengacara. Sebagai pengacara. Formilnya gue pasti tulis yang bagus. Tapi. Untuk membuat aparat-aparat itu bagi gue ya. Membuat aparat-aparat itu mau membaca tulisan gue. Gue selalu punya perasa gue ya. Gue balik-balik lagi ke diri gue. Balik-balik apakah mereka perlu. Tambahan. Perlu tambahan. Sehingga mereka baru mau membaca tulisan gue yang bagus itu. Alhasil apa? Alhasil klien gue tendensinya suka marahin gue pas udah putusan. Karena? Kok kalah? Oh karena selalu yang biasanya kalah protes. Kalah. Namanya juga kalah. Kok kalah? Atau dia bisa lebih blaming gue. Kenapa gak nyobok pak? Itu gue alamin. Dan. Begitu buruk kayak citra hukum di Indonesia. Sehingga klien pun bisa ngomong. Kenapa gak nyobok pak? Bener gak? Berarti kan tendensi orang awam disana. Hukum itu harus dibeli. Nah tapi. Pertanyaannya ketika dia kalah. Dan bertanya kepada pengacaranya. Notabene membela dia. Kenapa tidak nyobok? Artinya dia sudah tahu dari awal. Dia sudah tahu dari awal. Dan selalu sudah menjelaskan gue. Gue selalu menjelaskan. Kalau pilih saya jadi pengacara. Kita kerja sama as a team. Tapi saya tidak menyogok. Apapun itu. Hasilnya kalau kalah. Kekecewaan itu selalu ada. Bukan di diri. Bukan hanya di diri gue. Sebagai orang yang bersidang untuk klien gue. Tapi klien gue cukup. Nah. Menjelaskan kekalahan itu gak mudah. Pasti. Enggak pernah mudah. Dan pasti di blaming. Nah blaming contoh kenapa gak nyobok pak. Itu yang sebenarnya gue. Menyuluk. Identitas gue gitu. Dan itu ideologi gue. Idealisme. Idealisme. Menurut gue sampai detik ini lah. Gue tuh selalu ada di persimpangan jalan. Apakah gue terusin profesi hukum ini atau tidak. Karena gue selalu percaya. Ketika kita nyuap. Atau memberikan uang. Atau apapun. Apakah benar. Uang itu digunakan untuk memenangkan kita. Itu satu. Bisa jadi bohong semua kan. Kita misalnya. Misalnya. Kita ketemu sama hakim. Kita ketemu sama aparat penegak hukum manapun. Kita kasih uang. Untuk membaca tulisan kita. Atau untuk memenangkan kasus kita. Apakah dia 100% akan melaksanakan keinginan kita. Belum tentu kan. Belum tentu. Belum tentu. Karena akhirnya bisa juga siapa yang menyok lebih banyak. Betul. Itu jadi asumsi lagi kan. Bisa jadi. Sisi lawan ya. Artinya apa? Kalau secara bisnis kita rugi loh. Ini nyelewengin ya. Dari swap jadi ke bisnis. Secara bisnis rugi loh. Kita mengeluarkan sesuatu yang hasilnya gak akan kita nikmatin. Masih tanda tanya. Masih tanda tanya. Itu satu. Yang kedua. Yang kita kasih ini tindak-tindakan. Benar gak? Benar. Nah yang ketiga nih yang bikin gue selalu berada di persimpangan jalan. Dan sampai sekarang gue belum bisa bangga sama profesi hukum gue. Ketika kita nyuap dan kita dapat putusan. Itu make justice nih. Dibanding kita gak nyuap. Ya. Gak nyuap. Gak melakukan tindakan kriminal apapun. Sidanglah semua yang fair. Dan biarkan hakim secara fair juga memutuskan. Mana yang benar managa. Menurut rasa keadilan dia. Demi keadilan berdasarkan ketuanan yang maesan. Oke. Akhirnya nih. Setuju nih. Akhirnya gue melihat. Lu adalah pengacar idealis. Dimana lu berusaha. Berusaha. Kita lurus-lurus aja lah. Kita gak nyogok. Tapi di sisi lain. Apakah ada kemungkinan lawan. Kan ini kan berbicara umum ya. Berbicara umum. Lawan tidak melihat seperti itu. Lawan melihat. Ya udah. Kita main aja. Iya. Nah akhirnya bisa aja ya. Ketika misalnya. A dan B. Lu megang. Membelah pihak A. Pengacar lain. Membelah pihak B. Yang benar nih A. Ini udah pasti. Tapi B. Dengan pengacara lain. Yuk yang penting kita menang deh. Kita bermain belakang. Misalnya ya. Misal. Misalnya nih. Gak nyebutin siapa-siapa nih. Nah dia bermain. Akhirnya. Ketika hakim bermain soal rasa. Rasa bergeser kepada siapa yang bayar. Bisa dong. Bisa. Bisa. Kita gak nyebutin siapa. Tapi itu sesuatu yang sangat possible. Sangat logis gitu. Sangat lah. Artinya. Kedilah tidak ditegakkan. Makanya gue ngomong. Yang tadi gue bilang. Jadinya lu serto kan. Gue gak punya evidence lah. Untuk bilang lawan gue nyobrok. Tapi kok dia bisa menang ya. Lu serto kan. Gue gak punya evidence apapun. Nah makanya nih. Kita semua nih. Lu. Lu. Lu gak. Kita semua pengacara. Dan semua aparat penegang hukum. Harusnya. Mungkin dibuat dari pengacara. Karena pengacaralah itu yang represent orang awal. Kita tuh harusnya gak main begitu ya. Kita jangan memancing para aparat itu. Yang memegang kekuasaan. Apalagi hakim memegang. Ketuhanan yang mahasiswa. Untuk melakukan tindakan curang. Ketuhanan yang mahasiswa.